Halo Sobat Tani, banyak kasus kegagalan panen yang diakibatkan dari tanaman jagung rebah karena terpaan angin. Hal ini tentu akan sangat merugikan petani. Jagung yang rebah bisa disebabkan karena keragaannya yang kurang kokoh, serta akar yang kurang kuat. Bayangkan saja, jika tanaman jagung kita tumbuh tinggi namun dengan batang yang kecil dan akar yang lemah. Tentu sangat mudah bagi angin memporak-porandakan tanaman kita. Nah, biar hal itu tidak terjadi, tonton selengkapnya di video ini ya. Karena kita akan membahas bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas keragaan tanaman jagung. Dan ternyata, keragaan yang baik bisa meningkatkan hasil panen juga lho. Penasaran? Tonton video selengkapnya ya! Keragaan ini merupakan tampilan fisik dari suatu tanaman ya Sobat Tani. Seperti tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, diameter batang, berat segar dan berat kering tanaman, hingga hasil tanaman. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keragaan tanaman, seperti genetik, lingkungan, dan manajemen budidaya tanaman. Jadi, untuk mendapatkan keragaan tanaman yang baik, sangat bisa kita usahakan ya Sobat Tani. Salah satu langkah pada manajemen budidaya yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman untuk peningkatan kualitas keragaan adalah pemberian hormon pertumbuhan. Dengan keragaan tanaman yang baik, tentu akan sejalan juga nih dengan peningkatan hasil panen. Menjaga keragaan tanaman ini sangat penting ya Sobat Tani, karena pertama, dapat meningkatkan volume akar, sehingga dapat meminimalkan potensi rebah dari tanaman jagung. Yang kedua, meningkatkan jumlah dan luas daun, sehingga dapat meningkatkan laju fotosintesis. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan ukuran tongkol dan bobot bulir jagung, sehingga berdampak pada total hasil panen. Berikutnya, yang keempat, karena laju fotosintesis tinggi, akan meningkatkan jumlah fotosintas, sehingga produktivitas tanaman jagung juga meningkat. Kemudian yang kelima, tanaman akan lebih cepat masuk fase generatif, sehingga dapat memperpendek usia panen dan menurunkan biaya perawatan. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, bisa meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, atau lingkungan yang kurang sesuai. Wah, ternyata nggak main-main ya, manfaat meningkatkan keragaan tanaman ini. Zat pengatur tumbuh jenis sitokinin atau auksin bisa menjadi alternatif loh untuk menjaga keragaan tanaman jagung. Wah, pasti Sobat Tani bingung ya, apa sih peran sitokinin dan auksin ini buat tanaman jagung kita? Oke, simak baik-baik ya peran dari sitokinin. Sitokinin merupakan salah satu hormon utama yang berperan dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Beberapa peran sitokinin pada tanaman yaitu, pertama mendorong sitokinesis atau pembelahan sel. Yang kedua, mendorong pertumbuhan tanaman secara general. Yang ketiga, mendesak benih untuk melakukan perkecambahan. Kemudian yang keempat, mempengaruhi diferensiasi serta pertumbuhan dari akar. Dan yang kelima, yaitu mendunda terjadinya penuaan pada tanaman. Berikutnya, kita bahas peran auksin ya. Auxin berbeda dengan sitokinin. Auxin merupakan hormon utama yang bekerja dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berikut ini peran hormon auksin. Pertama, mempengaruhi pertumbuhan, diferensiasi, dan percabangan pada akar. Yang kedua, mempengaruhi pemanjangan batang. Yang ketiga, mempengaruhi perkembangan buah. Yang keempat, dominasi apikal. Dan yang kelima, berkaitan dengan fototropisme dan geotropisme. Oke, setelah tahu manfaat hormon auksin dan sitokinin, pasti sobat tani penasaran kan cara pengaplikasiannya? Yuk kita bahas. Aplikasi sitokinin dan auksin harus dilakukan secara eksogen atau dari luar. Namun, pemberian zat pengatur tumbuh atau ZPT ini juga perlu memperhatikan lima tepat. Pertama, tepat ZPT. Kedua, tepat tanaman. Ketiga, tepat waktu. Keempat, tepat lingkungan. Dan yang kelima, tepat konsentrasi. Hal tersebut sangat penting diperhatikan ya sobat tani, karena ZPT ini merupakan hormon. Jika kita tidak tepat dalam pemberiannya, juga bisa menyebabkan pertumbuhan yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan nih waktu yang tepat untuk pengaplikasian ZPT? Jadi, waktu yang tepat pada tanaman jagung, yaitu pada umur 21 hari setelah tanam. Untuk optimalisasi pertumbuhan tanaman dengan dosis 10 mili dan dilarutkan dalam 17 liter air. Kemudian, penyemprotan ini dilakukan kembali pada usia tanaman ke-46. Selanjutnya, tanaman tersebut dibiarkan tumbuh hingga usia 75 hari. Untuk metode pengaplikasian sitokinin dan auksin bisa dilakukan dengan empat cara, yaitu pertama, aplikasi pada daun, kedua, aplikasi pada tanah, yang ketiga, injeksi tanah, dan yang keempat, priming atau perendaman benih. Nah, dari keempat cara ini, pengaplikasian pada daunlah yang paling efektif. Pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan larutan ZPT sesuai konsentrasi pada permukaan daun tanaman dengan bantuan sprayer. Namun, sobat tani harus memperhatikan keadaan cuaca, mulai dari suhu, angin, dan kelembaban udara, agar pengaplikasiannya menjadi efektif dan efisien. Dengan metode ini, ZPT diserap melalui stomata daun. Pengaplikasian metode ini memang memberikan hasil yang cepat, namun tidak bertahan lama, karena metabolisme ZPT di daun lebih cepat. Selain itu, daun tanaman yang dalam kondisi rusak atau terserang penyakit dapat menyulitkan penyerapan ZPT oleh tanaman. Jadi pastikan dulu ya, sobat tani, jagung kamu aman dari serangan OPT. Gimana? Jadi sekarang udah paham ya, pentingnya keragaan bagi tanaman jagung kita. Mulai dari menjegah rebah, meningkatkan produktivitas, meningkatkan ukuran tongkol dan bobot bulir jagung, serta memperpendek usia panen dan meningkatkan ketahanan jagung terhadap hama penyakit. Nah, itu semua didukung dengan pemberian ZPT dengan jenis sitokinin dan auksin, yang bisa kita aplikasikan melalui metode semprot pada daun, dikocorkan ke tanah, injeksi ke tanah, dan juga melalui perendaman pada benih jagung. Jadi jangan raku lagi untuk mempersiapkan keragaan optimal pada jagung kita, dan tentunya bisa memaksimalkan potensi panen kita. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan hanya di channel Bertani Akademi. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau Sobat Tani mau belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di learning.edufarmers.org. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya ya! Terima kasih telah menonton!